Daging hewan kurban ke pihak DKM Nursiah Daud Paloh. Total ada sebanyak 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang telah diterima oleh pihak Masjid Nursiah Daud Paloh. Di mana 2 ekor sapi diantaranya dari Metro TV dan 1 ekor sapi dari Chairman Media Group, Suria Paloh. Daging hewan kurban akan didistribusikan kepada 2.500 orang yang sudah terdaftar dan yayasan bindaan Masjid Nursiah Daud Paloh. Hari ini kita menjalani ritual kurban yang pada dasarnya menjadi bagian dari ibadah dari seluruh keluarga besar Media Group Network. Kami pada hari ini menurbankan 10 sapi dan 4 kambing. Insya Allah ini akan dibagikan kepada mustahik yang ada di sekitar wilayah kerja Media Group Network di Kebun Jeruk ini. Dan jumlahnya saya pikir Pak DKM yang nanti akan memberikan informasi. namun yang pada dasarnya menjadi bagian dari misi kita di Media Group Network adalah membagikan informasi sekaligus tauladan dari apa yang Nabi Ibrahim selama ini berikan kepada kita dan kurban ini merupakan sebuah upaya kita juga untuk memberikan tauladan dan mengingatkan tauladan tersebut kepada publik seluas-luasnya. Insya Allah pembagiannya berjalan lancar dan mudah-mudahan hingga sore nanti semua pihak yang dahat mendapatkan akan mendapatkan bagian dari daging kurban.